Halo bosku, kali ini kita akan menyaksikan lagi lelangan dari kolumin lim Lelangan yang ke 1112 ini bosku ya Dengan item 5.000 rupiah Seri pekeria agak warna violet lah Ini tahun 1958 bosku ya Penutupan lelang di tanggal 23 bulan Februari tahun 2022 Openbit 10.000, kelipatannya 10.000 Dan beli langsungnya 1.250.000 rupiah bosku ya Kita intip dulu itemnya seperti ini 5.000 rupiah sudah Bank Indonesia ya di tahun 1958 5.000 rupiah ini seri pekerja Jadi ini adalah gambar ibu-ibu yang sedang panen padi sepertinya ya Untuk diketahui bosku ya Uang kertas ini sangat besar sekali Ukurannya Di jaman dulu Enggak tahu seperti apa Ukuran lompet Orang-orang Tahun 50-an ya Oh ya Ini Ini ada cetakan Garudanya Tapi kalau di Trawang ada kok watermarknya Watermark ataupun tanda airnya bosku Ini tampak belakang Nomor serinya BA00 505105 Hmm Ini Gambar pemandangan Ada Sungai Dan ini kebun-kebun orang ya Oke Ada gambar yang ketinggalan Oh ini Kondisinya masih sangat bagus Masih bagus sekali Kondisinya dari kolomin AWNC Ataupun Baru ya Hampir baru lah Kita langsung masuk ke lelangannya aja Dua lembar kah om Kalau ia bindah Lah foto depan semua katanya Oke Kesalahan digambar Baik segera dibenerin Thanks Sudah bantu ingatin Oke Sami-sami om Open beat 10 ribu oleh bos Roji Dibuka Kemudian dibom oleh bos Nanang Suryanto 100 ribu rupiah Dibom lagi oleh bos Dona Cimu Irawan 200 ribu rupiah Bos Marco Numismatik 100 ribu Sudah lewat bosku ya Sudah 200 ribu Disalip oleh bos Seno 250 ribu Disalip oleh bos Marco Kepleset 220 ribu Disalip oleh bos Ocu Irfan 300 ribu Disalip oleh bos Nanang Suryanto 350 ribu Disalip oleh bos AO 360 ribu Disalip oleh bos Roma Soekarno 370 ribu Disalip oleh bos Ata N Ata 380 ribu Disalip oleh bos Rudy Wiranata 400 ribu rupiah Disalip oleh bos Daruji Mandur 410 ribu Disalip oleh bos URN 500 ribu Disalip oleh bos Huda Bandung 520 ribu Disalip oleh bos Soniran Pasa 530 ribu Disalip oleh bos Witri Widodo Solo 540 ribu Disalip oleh bos Julius Susanto 550 ribu Disalip oleh bos Rian 600 ribu rupiah Disalip oleh bos Andi Pradika 650 ribu Disalip oleh bos Ferry Explore 700 ribu rupiah Disalip oleh bos Edi Parwanto 750 ribu Disalip oleh bos Ambekuk Bandros 800 ribu rupiah Disalip oleh bos Satrio Surya 810 ribu Sebentar Sebentar Disalip oleh bos Lukman 860 ribu 860 ribu Disalip oleh bos Ferry Explore 900 ribu rupiah Siap Siap Ending 3 menit 1 menit 10 detik 3 2 Ditembak oleh bos Ming Ming 990 ribu Di detik terakhir 1 detik Ditembak lagi oleh bos Rifai Irfan Tonang 910 ribu Dan tamat Wow Tembakannya jitu Sekali Bos Rifai Irfan Tonang Karena Ditembak 1 detik Sebelum Kata tamat Pemenang Bos Ming Ming Eh Salah Bosku Oh Nominalnya yang salah Saya juga kurang teliti Asem Bos Ming Ming 990 ribu Sedangkan bos Irfan Rifai Irfan 910 ribu Ya ampun Amunisinya yang kurang Kurang lengkap Kalau tembak 1 juta Sudah menang Sini Oke Pemenang kali ini Dimenangkan oleh Bos Ming Ming 990 ribu Selamat Bosku Ming Ming Dengan item 5.000 rupiah Seri pekerja Warna Violet Tahun 1958 Kita cek Di Sopi Bosku ya Kondisi AWNC Tadi ya Ini 1.5 juta Wow Ya lumayan Menguntungkan sih Ini 1.400.000 1.400.000 1.6 1.3 3.5 2 lembar 2.300.000 PMG Skor 58 Hmm 1.6 1.8 Hampir rata-rata Di atas 1 jutaan Bosku ya Nah Uang seri pekerja ini Apa benar-benar ada Ini 1958 Seri pekerja Seri pekerja Tahun 1958 Ini merupakan Uang seri Yang termudah Didapatkan Tidak banyak Variasi Dan Berharga Tidak terlalu Mahal Semua Pecahan Relatif Mudah Didapatkan Termasuk Yang berkondisi UNC Ataupun Baru Sekalipun Terkecuali Untuk pecahan 500 Dan 5000 Coklat Semua pecahan Mempunyai Tanda air Bergambar Kepala Banteng Dan Hanya Mempunyai Satu Variasi Kecuali Pecahan 5000 Violet Yang bertanda Air Garuda Pancasila Dengan Dua Variasi Oke Ini Satu Satunya Jadi Lumayan Istimewa Pecahan 5 10 25 50 Dan 100 Relatif Mudah Didapatkan Berharga Tidak terlalu Mahal Yang Kondisinya Nominal 5 10 25 50 Dan 100 Ini Pecahan 500 Merupakan Pecahan Tersulit Didapatkan Apalagi Yang Berkondisi UNC Pecahan Ini Adalah Kunci Dari Seri Pekerja 1958 Harga UNC Sekitar 1 Juta Rupiah Oh Ini Seri Pekerja Pengupas Kelapa Pecahan 1000 Rupiah Terdiri Dari Dua Variasi Yaitu Violet Dan Merah Coklat Harga UNC Keduanya Relatif Sama Yaitu Sekitar 150 Rupiah Walaupun Sebenarnya Variasi Merah Coklat Agak Lebih Sukar Didapatkan Ini Seri Merah Coklat Dan Ini Yang Umum Yang Seribu Rupiah Ini Yang Lebih Langka Pecahan 5000 Rupiah Coklat Untuk Yang Berkondisi Biasa Sangat Mudah Didapatkan Tetapi Yang Berkondisi UNC Sangat Sulit Ditemukan Sehingga Pecahan Ini Mempunyai Rentang Harga Yang Sangat Lebar Kondisi Biasa Bisa Dengan Mudah Dibeli Dengan Harga Cuman Puluhan Rupiah Saja Tetapi Yang Berkondisi UNC Bisa Sampai 800 Rupiah Perlembar Tadi Yang Violet Ini Yang Violet Dan Ini Yang Biasa Bekerja Biasa Nah Untuk Ini Yang Pecahan 5000 Rupiah Violet Mempunyai Gambar Yang Sangat Mirip Dengan Pecahan 5000 Coklat Tetapi Mempunyai Watermark Yang Berbeda Tidak Seperti Pada Pecahan Pecahan Lainnya Yang Bergambar Kepala Banteng Pecahan Berwarna Violet Ini Bergambar Garuda Pancasila Sangat Mirip Dengan Pecahan 10.000 Tahun 1964 Terdapat Dua Variasi Watermark Yang Pertama Ada Di Bagian Tengah Dan Yang Kedua Ada Di Kedua Sisi Kiri Dan Kanan Variasi Kedua Lebih Sulit Didapatkan Pecahan Ini Biasa Ditemukan Dalam Kondisi Yang Baik Dan Berharga UNC Sekitar 700.000 Ini Kayaknya Perbedaan Harganya Tidak Terlalu Jauh Ini 990.000 Ini Tahun 2011 Postingan Ini 700.000 Kita Cek Ini Postingan Dari Tanggal 2014 Jadi Selisihnya Tidak Jauh Ini Variasi Pertama Mempunyai Watermark Garuda Pancasila Di Bagian Tengah Di Bagian Tengah Ini Ada Watermark Garuda Pancasila Oke Di Tengah Sini Garuda Pancasila Juga Watermark Dan Ini Sebelah Sini Variasi Kedua Mempunyai Watermark Garuda Pancasila Di Bagian Tinggir Kiri Dan Kanan Ini Oke Begitulah Sedikit Ulasan Dari Uang Kuno 5000 Rupiah Seri Pekerja Warna Violet Bos Oke Oke Tengah Tengah Men S Negan S Terima kasih.